Mari kita berbicara tentang jihad. Apa itu jihad? Di film Hollywood dan di media dan lain-lain. Makna jihad sendiri itu konotasinya negatif banget dan menakutkan. Tapi sebenarnya apakah di Quran itu jihad adalah sesuatu yang menakutkan juga? Hai ini gue Daniel Tetangga Kamu. So guys sebelum lanjut nonton video ini jangan lupa ya. Like dan share ke teman-teman kalian. Tekan tombol subscribe-nya. Nyalakan belnya atau loncengnya. Thanks guys. Hey guys what's up? Balik lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan ini masih di episode spesial bersama sahabat gue, tetangga gue Ari Untung. Dan karena ini adalah edisi spesial banget gue berharap banget supaya kalian bisa membuka pikiran kalian. Dan dengan obrolan kita mudah-mudahan kita bisa terus mempromosikan Persatuan Indonesia gitu. Karena sekarang ini dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini sepertinya kita semakin terpolarisasi gitu ya. Semakin dua ekstrim yang sangat berjauhan. Dan mudah-mudahan disini kalau misalnya kalian lagi nonton kalian bisa belajar sesuatu juga dari obrolan kita. Khususnya dari saudara-saudara kita yang memeluk kepercayaan muslim. Nah kalau misalnya kalian ngerasa ini penting banget untuk disebarkan semakin banyak orang yang nonton semakin bagus. Please subscribe, please komentar, please engage dengan kita. Karena apa? Karena ini akan menaikkan algoritma Youtube sehingga muncul di homepage-homepage beberapa orang juga. Jadi gue berharap banget supaya semakin banyak orang yang menonton ini semakin tinggi juga tingkat toleransi dan juga membuat Indonesia semakin bersatu lagi. I know ini hanya sedikit usaha kecil dari kita berdua ya untuk membuat Indonesia bersatu. Tapi ya mudah-mudahan lu juga bisa membantu kita disini. Ri kita langsung ngobrolin dan ini kayaknya agak berat nih karena gue pengen langsung masuk ngomongin tentang surat wasiat yang ditinggalkan oleh si bom bunuh diri Makassar dan penembak di Mabes Polri gitu. Jadi gue baca artikel judulnya headline nya surat wasiat pelaku bom Makassar dan penyerang Mabes Polri miliki kemiripan. Dan disini you know Assalamualaikum wasiat kepada orang yang saya cintai karena Allah wahai umiku. Nah ini yang dari Makassar nih ya, minta maaf kalau ada salah baik perilaku maupun lisan jangan lupa ibadah kepada Allah dan jangan tinggalkan sholat. Semoga Allah kumpulkan kita di surga. Sekali lagi minta maaf ya, aku sayang sekali tapi Allah lebih menyayangi hambanya. Makanya saya tempuh jalan aku sebagaimana jalan Nabi garis miring Rasulullah untuk selamatkan Umi dan bisa kita, oh selamatkan kita. Nah key key itu kita ya untuk selamatkan kita dan bisa kita kembali berkumpul di surga. Satu pesanku buat Umi berhenti ambil uang bank karena uang bank itu riba dan tidak diberkahi oleh Allah. Nah gue mau itu belum selesai gue bacain tapi gue langsung mau ke yang si penembak di Mabes Polri ya. Wasiat kepada orang yang saya cintai karena Allah wahai mamaku maafin Zakiya yang belum pernah membalas pemberian keluarga. Mama ayah jangan lupa senantiasa beribadah kepada Allah dan jangan tinggalkan sholat. Semoga Allah kumpulkan kembali keluarga di surga. Itu udah mirip banget barusan ya. Sekali lagi Zakiya minta maaf Zakiya sayang banget sama mama tapi Allah lebih menyayangi hambanya. Makanya Zakiya tembuh jalan ini sebagaimana jalan Nabi garis miring Rasulullah untuk selamatkan Zakiya dan dengan izin Allah bisa memberi syafaat untuk mama dan keluarga di akhirat. Pesan Zakiya untuk mama dan keluarga berhenti berhubungan dengan bank dalam kurung kartu kredit karena itu riba dan tidak diberkahi Allah. Kalau gue lu ngerasa gak editorialnya mirip? Iya bro. Tapi mereka pake tulisan tangan. Nah iya. Oke pertama apa itu riba? Nah riba itu adalah ibaratnya gini lu mengambil keuntungan yang bukan dari effort lu. Misalnya gini lu minjemin orang lu ambil bunganya bedanya apa rentenir lu sama bank? Gitu kan? Oke. Nah sekarang di kala pandemi ini yang mengambil bunga apa pinjaman dengan bunga ini paling hancur. Ya. Karena gak bisa berproduksi tapi utang berlipat terus. Gue setuju sama ini karena gini kalau misalnya oke di Injil di kitab Amsal dia bilang yang meminjam duit itu adalah budak dari si peminjam. Hidup lu akan diperbudak oleh si peminjam. Of course bank gak pernah mau memperbudak lu, of course. Tapi yang namanya lu pake kredit card lu pake ini terus lu akan selalu hidup dengan rasa tercekam. Rasa ketakutan gue kapan bisa bayar utang gue dan lain-lain. Sehingga akhirnya lu mempunyai mental budak. Dan itu dia kenapa kalau misalnya di Amsal gitu ya ditulis sama Raja Sulaiman. Dibilang please jangan pernah ngutang, jangan pernah minjem duit karena lu akan jadi budak nanti. Kayak gitu. Sekarang ini kita kayaknya untuk urusan kredit card, kartu kredit dan lain-lain itu normal banget. You know normal banget kayaknya oh yaudahlah maksudnya semua tetangga gue juga ada kartu kredit gitu. Padahal kita gak pernah dikasih edukasi yang tepat bagaimana untuk manage duit kita sendiri. Ketika kita tau kalau misalnya besar pasak daripada tiang gitu ya. Kita tau gitu kalau misalnya ini loh cara manage duit yang baik. Mungkin kita akan nurutin riba tersebut gitu. Bukan ini sebagai aturan tapi ini adalah sesuatu yang bijak menurut gue. Kebutuhan. Kebutuhan. Karena kita gak pengen hidup lu kayak akhirnya jadi mental diperbudak. Dan kayaknya lu hidup dalam ketakutan terus. Sebenernya gini, kalau ngomongin mengenai kayak riba gitu. Fatikan ini mengejalankan perbankan. Itu asasnya seperti agas orangan syariah. Cuma namanya yang beda. Oh wow. Sekarang ini. Ya. Which is sekarang gini dalam Islam. Lu minyemin duit ke gue. Kemudian hujan. Eh gue minyemin duit ke lu. Kemudian luar hujan. Pinjem payung doang kan lu udah pinyemin duit. Itu dosa di gue. Lu gak bisa ngambil keuntungan lebih dari apa yang lu pinjemin. Walaupun udah berapa tahun lu pinjemnya segitu. Lu harus balikin segitu. Kalau akadnya pinjem. Kecuali akadnya adalah. Bisnis usaha bareng. Wow. Rugi sama untung sama. Ya. Gitu lu kayak waktu Raja Salman ke Indonesia. Hmm. Pakai pesawat pribadi. Hmm. Sampai. Untuk tangga turunnya dia bawa dari Arab. Karena apa? Takut dia minyemin uang ke Indonesia. Kemudian dia dapet dosa karena pake tangganya. Wow. Mobilnya dia harus beli sendiri bawa sendiri. Karena gak mau sepeser pun memberatkan yang dipinjemin. Itu akan jadi dosa riba. Wow. Sampai sesimpel itu. Yang mana kita belum bisa gak jalanin seperti itu. Gitu. Ya, ya, ya. Yang mana gini. Gue udah meninggalkan riba mungkin udah 3-4 tahun. Oke. Alhamdulillah ya. Rejeki malah lebih enak menurut gue ya. Lebih santai hidup gue. That's good. Dan apa namanya gak di push. Gak ngerasa kayak waduh banyak anak ini, anak ini segala macem. Nah, tapi itu bukan menjadi sebuah asas luar sebuah diri gara-gara masalah itu. Ya. Banyak fikih-fikih yang ibaratnya. Fikih-fikih artinya apa? Fikih itu kayak semacam lu ketika transaksi perbankan. Transaksinya dengan bank konvensional. Karena servisnya cuma ada disitu misalnya. Oke. Dan itu diperbolehkan gak dosa. Jadi sebenarnya gini, bank itu gak haram. Bank itu gak haram. Yang haram itu transaksi ribanya. Yang mana sekarang ini ketika dia bilang jangan ambil riba segala macem. Men, ini di 2020. Keuangan syariah itu naik 10%. Konvensional cuma 8%. Lu mainnya kurang jauh. Ya kalau lu merasa lu gak mau riba lu tinggal ambil yang bank syariah. Lu tinggal ambil aja bank syariah. Ya. Cari aja bank-bank yang akad-akadnya akad muslim misalnya gitu. Yang mana itu gak perlu njelekin temen-temen kita yang masih berada di riba gitu. Dan itu gak jadi alasan berat kemudian lu harus dibunuh diri gitu kan. Ya. Nah sekarang gini aja kita lihat. Bank syariah Indonesia. Yang sekarang baru tergabung dari Bank Mandiri, Bank BN Syariah, Bank BN Syariah yang baru tergabung. Itu jadi bank ketujuh terbesar. Asetnya sampe 214 triliun. Wow. Dia gak baca koran apa gitu. Gue setuju ketika dia bilang gak main riba. Gue pun gak main riba. Tapi bukan itu adalah jalan keluar alasannya gitu. Alasan. Dan gue sendiri juga maksudnya beberapa tahun yang lalu. Gue udah banyak banget motong-motong kredit kart gue gitu. Karena sejak gue mengetahui hal tersebut. Apakah gue ngelakuin ini karena spiritual. Karena gue membuktikan bahwa gue cinta sama Allah. Atau gue cinta sama Tuhan gitu ya. Gak juga. Ternyata Tuhan cinta banget sama gue. Dan dia care banget sama gue sampe dia gak pengen gue hidup terlilit dalam hutang. Misalnya seperti itu ya. Terlilit dalam bunga gitu misalnya. Jadi gue pikir oke gue lanjutin ya. Dari Zakia sih ya si yang penembak di Mabes Polri. Membantu kepentingan pemerintah Togut apa? T-H-O-G-U-T. Oh pemerintah yang memerangi Islam. Oke itu pemerintah Togut ya. Berarti jadi dari kacamata dia pemerintah ini memerangi Islam gitu. Ini menurut pandangan dia kan. Menurut pandangan dia. Mama, Ayah semua lihat di samping itu adalah tingkatan amalan. Jadi disini di surat tersebut dia menggambarin fondasinya itu Tauhid. Ada pilarnya sholat diatasnya jihad. Insya Allah dengan karunia Allah amalan jihad Zakia akan membantu memberi syafaat kepada keluarga di akhirat. Jihad adalah tertinggi dalam Islam. Mari kita bicara tentang jihad. Apa itu jihad? Di film Hollywood dan di media dan lain-lain. Makna jihad sendiri itu konotasinya negatif banget dan menakutkan. Tapi sebenarnya apakah di Quran itu jihad adalah sesuatu yang menakutkan juga? Jadi ya sekali lagi gue ingetin bahwa mungkin ilmu gue gak seberapa dibanding Ustadz ya. Maksudnya ini pemahaman karena gue memeluk agama ini. Yang kemudian gue gak tau kan aneh ya ibaratnya. Jadi ibaratnya gue memeluk sesuatu yang karena gue pelajari dulu gitu. Dan sejauh yang gue pelajari mungkin ilmu gue belum segitu jauh. Ngomongin mengenai jihad sendiri adalah sebenarnya gini. Jihad itu kan memelihara kehidupan sih sebenarnya. Oke. Memelihara kehidupan. Jadi kalo gue balikin dulu deh. Quran itu menurut gue adalah sesuatu yang bisa dipandang dari engkel manapun. Menurut gue itu. Ketika gue ngomong dengan ilmuwan dari Indonesia yang tinggal di Singapura. Dia banyak mendapatkan hikmah ilmu pengetahuan dari Quran gitu. Wow. Kemudian dari dunia usaha gue sendiri gue dapet hikmah seperti itu. Ya. Nah ketika orang itu cuma memandang secara perang doang. Ya lukupnya disitu aja gak kebuka. Wow. Orang luas yang dibuka makna jihadnya jadi cuma itu aja gitu. Nah makna jihad sendiri dalam memelihara kehidupan adalah. Bagaimana lu berlaku untuk cari nafkah untuk keluarga lu. Gitu. Bagaimana apa namanya lu bekerja sehari-hari. Bagaimana aktivitas sehari-hari lu. Misalnya kayak gue banyak kan yang gue lakuin adalah di gerakan dakwah misalnya. It is jihad dalam media dalam ibaratnya dalam Islam. Oke. Sorry gerakan dakwah itu artinya maksudnya. Maksudnya lu bikin acara ceramah. Oke. Acara kajian. Kajian kayak ngajak orang-orang. Ya kayak lu nih kalau di. Komsel. Komsel. Kita bilangnya komsel. Atau live group gitu. Atau. Apa ya bilangnya. Maksudnya gitu kayak akun lu ini sendiri. Ya. Ini semacam jihad di on your way. That's beautiful. Jadi lu menyebar kebaikan. Ya ya ya. Dengan cara yang lu. Punya gitu dengan emang yang talenta gue gitu. Dengan talenta dan bakat gue. Benar. Ini adalah cara gue untuk menyebarkan kedamaian gitu. Atau menyebarkan kabar gembira Tuhan misalnya seperti itu. Benar. Ya. Nah kemudian ketika itu masuk ke dalam tadi aturan perang. Ya. Jihadnya adalah ya itu ibaratnya gini. Ketika dalam perang tadi kan ada adab-adabnya gitu. Ibaratnya adab yang dipakai sama mereka ini adalah adab apa namanya. Jihad dalam konotasi perang. Ketika di konteks tahun dulu itu berapa. Emang zamannya kebetulan lagi zaman perang. Ditulisnya untuk aturan-aturan berperang. Sebenarnya gini kalau dilihat dari kacamata manapun angle manapun mendapat tuh. Oke. Cuma mereka ini cuma melihat bahwa mereka dalam kondisi perang sekarang. Padahal kita lagi ada di kondisi damai. Dia bilang negaranya Togut. Ibaratnya gitu. Dia dianggap bahwa kita ini berada dalam pemerintahan yang memerangi Islam. Seolah-olah pandangannya seperti itu. Sedangkan kita ini masih sholat bro. Ya. Kita masih bisa haji umrof ada bang syariah segala macem gitu. Dari mananya gitu. Mungkin ada hal yang gak sependapat. Ya. Yang mana itu bisa duduk. Iya. Bisa duduk bisa diskusi. Bermusyawarah. Iya. Dan lu gak perang sama siapa-siapa gitu. Jihad yang dimaksudkan dia adalah berperang maju dan lu mati. Gitu ibaratnya. Ketika masuk dalam konotasi perang dan kemudian lu perang lu mencari mati? Enggak. Lu cari penghidupan ketika lu perang lu melindungi kehidupan yang lu bela. Ngerti gak? Jadi lu perang nih berjihad lawan musuhnya Islam di agama Islam ya. Bahwa lu melindungi Madinah karena banyak penghidupan disana. Dan lu rela untuk berada disini sebagai pejuangnya. Ketika mati adalah sebuah bonus. Ya. Gitu. Karena yang dinilai di kita tuh effort dari perjuangannya menang kalah urusannya Allah. Ya. Entah lu mati atau lu masih hidup itu kan urusan yang di atas gitu. Ya. Makanya ketika lu mutusin untuk lu bunuh diri ya lu pasti udah ngelewatin haknya Tuhan. Untuk jam-jam. Jadi ibaratnya pada saat dia bunuh diri itu udah keluar dari Islam. Ya. Lu bunuh diri udah keluar dari Islam. Wow. Ngancurin rumah ibadah lu keluar dari ajaran kita. Wow. Gitu. Jadi kalo ngomongin adab dalam berperang. Contoh misalnya waktu Muhammad Al-Fatih dulu. Muhammad Al-Fatih ketika perang. Dia itu kanonnya itu udah ngebolongin benteng Konstantinovel. Oke. Udah dibolongin ya. Belek. Terus pasukannya mau masuk gak boleh. Malah disuruh sholat hajud sama puasa. Karena dia kepengen apa? Gak mau mereka jadi barbar. Wow. Di dalam ngebantai segala macam. Gak mau dia ngelakuin itu. Karena tujuannya adalah membebaskan saudaranya yang di dalam. Oke. Membebaskan Konstantinovel gitu. Nah tujuannya bukan lu jadi brutal di dalam. Enggak. Lu akan keluar dari ide awal nih. Oh wow. Akhirnya ditungguin siang udah ready? Udah bisa perang? Udah. Oke cepet-cepet perang lagi gitu. Wow. Enggak nungguin mereka tidur kemudian lu serang? Enggak. Iya, iya, iya. Jadi ada adab-adab. Ketika masuk ke dalam Konstantinovel. Kemudian Haya Sofia orang pada takut gitu. Karena sebelumnya mereka sendiri sudah mungkin ada massacre dari Eropa Timur. Eropa Barat. Karena mereka di Eropa Timur kan. Dianggap pasukan Muhammad Al-Fati itu akan lakuin hal yang sama. Tapi dia bilang apa? Untuk yang beribadah, beribadah aja. Untuk yang beragam beda silahkan beribadah. Wanita dan anak-anak lakuin aja aktivitas sehari-hari. Kalau ada yang ganggu urusan sama saya. Wow. Saya yang akan ngelindungin. Tapi karena dia menang perang, tempat itu kan sebenarnya jadi hak dia sebagai pemenang perang saat itu kan. Tapi tempat itu Ayah Sofia dibeli, dibayar sama dia. Karena tempat itu udah kepake dulu saat itu. Dalam muslim sendiri mungkin pada saat pemilihan bisa beda pendapat. Tapi ketika sudah diputuskan lu harus komit bahwa lu adalah pilihan yang terpilih adalah pemimpin lu gitu. Dan lu gak bisa kemudian lu makar, kemudian lu berontak gak bisa gak boleh gitu. Karena itu udah sebagai seorang muslim. Ya. Contoh kita udah lakuin pada saat sholat nih. Mau dia pengusaha, presiden atau juga mungkin gubernur sekalipun. Sholat datang terlambat, imamnya office boy. Lu berlaku sebagai makmum. Wow. Di bacaan ini keliatannya dia udah sangat yakin banget ketika dia jihad ya. You know menembak Mabes Polri atau dan again gue mungkin sorry kalo misalnya gue kurang sensitif gitu ya. Tapi maksudnya untuk keluar misalnya keluarga dari pelaku itu nonton gitu. Jujur gue mendoakan kalian juga gitu karena ini saat yang sangat sulit banget buat mereka pasti kan. Karena dicap dipermalukan oleh tetangga-tetangganya misalnya. Dan gue berharap banget gue ada satu baca artikel dimana tetangga-tetangga di komplek tersebut itu mendukung dan ngasih makan segala kayak gitu untuk keluarga yang ditinggalkan gitu. Dan mereka gak kayak wah itu lu pasti gara-gara keluarga ini nih anaknya gini ini segala gitu. Tapi dia sangat percaya banget dan yakin banget kalo misalnya dia dengan jihad. Keluarganya itu akan diselamatkan dan akan bertemu di akhirat gitu kan. Ajaran apa sih bro di Quran yang mungkin dia sampe percaya seperti itu gitu. Kayak apakah emang di Islam itu dan ternyata seperti ada yang lu bilang jihad itu bukan bukan hanya fokusnya di perang saja gitu kan. Emang kalo misalnya lagi perang itu yang lu lakukan, lu lakukan untuk negara lu, good job. Tapi kalo misalnya sekarang lagi di dalam keadaan damai lu berjihad dengan bekerja, mengorbankan diri lu untuk keluarga lu karena lu cinta banget sama mereka. I think itu lebih make sense sih. Gak perlu membunuh seorang muslim misalnya. Dia membunuh orang lain orang muslim yang gak memerangi agamanya, nah dia juga sebagai pembunuh. Jadi saya tau gini, apalagi yang dibunuh itu adalah dirinya gitu. Nah kalo gue rasa pemahaman ini gue juga bingung makanya dia dapet dari mana? Karena yang bener gimana sih bro apakah Islam gini? Kalo paling simple adalah ikuti aja Rasulullah SAW apa yang dilakuin. Wah gue mau makar belontak, gue tanya Rasulullah pernah makar apa engga? Beliau gak pernah makar dalam keadaan jumlahnya lebih sedikit, beliau pindah berhijrah ke Madinah gitu. Yang mana disini kita belajar bahwa setingkat nabi aja bersiasa, bertaktik, kemudian menyusun strategi. Gak tiba-tiba dia nabinya Tuhan kemudian gue nabi, mati juga gak apa. Enggak gitu. Lah kita cuma manusia biasa nabi bukan apa bukan ngerasa kita udah lebih sakti gitu. Yang bunuh diri aja itu apa namanya dianggap tetep dosa bunuh diri. Nah dia bunuh diri atas nama Tuhan-Tuhan yang mana? Gitu ibaratnya. That's good. Gue just to close this dia bilang kayak, sorry tauhid itu arti apa? Tadi gue baru inget. Tauhid itu kan kayak semacam keesaan Tuhan lah gitu. Oh jadi tauhid di fondasinya sebagai keesaan Tuhan, abis itu sholat, abis itu jihad diatasnya gitu. Iya mungkin aja dia tuh dapet dari guru ngajinya gambar seperti itu. Which is mungkin saat itu guru ngajinya ngasih sesuatu yang benar gitu. Iya. Tapi mungkin dia pemahamannya dia yang keliru. Iya. Karena itu yang gue anggap tadi bahwa Quran ini kuantum. Tergantung gimana lu ngeliatnya ibaratnya gini. Sekarang kalo emang ini adalah sebuah Quran ini ibaratnya sebuah kitab yang bisa dibilang mungkin timeless ya gitu. Iya. Apakah ini semua kita ngerasai teknologinya ada di Quran? Hmm. Apakah semua bangunan ini segala macemnya ada di Quran? Mikrofon ini, kamera lighting. Ada di Quran? Iya. Oke mungkin kalo sampe kesini gak ada di Quran tapi semuanya ini gak akan bisa ketemu kalo gak ditemukan matematika. That's good. Which is matematika tersebut mungkin ada seorang ilmuwan muslim ya Alwarizmi. Dari matematika ditemukan angka nol, ditemukan algoritma, ditemukan internet. Ya. Gitu. Man banyak invention yang bisa dapetin kalo pandang korena sebagai sumber ilmu. Gitu. Misalnya gak mungkin ada Faraday menemukan listrik atau Mas Al-Faidi menemukan lampu misalnya. Kalo dia udah baca An-Nur. Hmm. Itu sesuatu yang menemukan manusia sudah ditulis di 400 tahun yang lalu. Karena Rasulullah dulu juga gak nyelam ke laut gak naik ke atas. Tapi dia dapet hidayah langsung dari Tuhan. Tapi dia bisa nulis ini kalo apa. Itu berarti kan terurnya dari yang bikin. Betul. Buminya kalo perlu gue. Sebuah kehidupan kita ini adalah sebuah proses. Kalo kita pada saat misalnya jihadnya pada saat kita perang depan kita musuh nih. Hmm. Udah gak ada opsi lain selain kita pilih negara. Ibaratnya ketika nih presiden bilang ayo kita perang. Kita dijajah ayo perang. Hmm. Disitu baru turun tuh jihad perangnya. Karena amirnya pemimpin kita udah berkata perang. Hmm. Nah ketika udah disitu oke kita akan pilih negara kita sampe mati. Ya. Ketika berjihad kami lebih mencintai kematian seperti mereka mencintai kehidupan. Ngomongin soal amirnya itu berarti berat deh kalo misalnya dia ngerasa ini adalah negara yang memerangi Islam. Negara Togut yang tadi lu bilang itu kan. Dan ini untuk ngelanjutin si surat tersebut dia bilang inti pesan zakiyah kepada mama dan keluarga adalah agar tidak mengikuti kegiatan pemilu. Karena orang-orang yang terpilih itu akan membuat hukum tandingan Allah bersumber Al-Quran As-Sunnah. Apa itu As-Sunnah? Ya Al-Quran sama Sunnah emang yang jalanin. Tiap hari orang muslim tuh memang Al-Quran dan Sunnah. Oh gitu ya. Oh oh oh. Ini maksudnya jadi Al-Quran lah gitu ya maksudnya. Al-Quran dan Sunnah itu kan yang dilakukan Rasulullah. Oh oke demokrasi, Pancasila, UUD, pemilu berasal dari ajaran kafir yang jelas musyrik. Musyrik artinya? Musyrik berarti di luar ajaran Islam. Zakiyah nasehatkan kepada mama dan keluarga semuanya selamat dari fitnah dunia yaitu demokrasi. Pemilu dan tidak murtad tanpa sadar. Sekali lagi maafkan dan habis itu semoga maafkan bila ada salah kata dan perbuatan semoga Allah kumpulkan kembali di surganya. Amin. Ya jadi banyak hal yang mungkin salah faham juga di muslim juga atau juga salah faham di luar muslim juga ya bahwa apakah orang Islam itu anti Pancasila dan undang-undang dasar 45 gitu kan. Yang nyusun Pancasila juga orang muslim semua gitu. Dan kenapa disusun di lima Pancasila itu kan ibaratnya gini. Satu ketuhanan yang maesah. Iya. Kenapa ditaruh di sebagai sila pertama? Iya. Karena itu adalah fondasi awal kan. Betul. Fundasi awal lu agamanya beda sama gue. Iya. Tapi kita sama-sama bertuhan. Iya. Gitu. Ketika pada saat kita udah ngerasa kita udah sama-sama bertuhan. Which is kita gak anggap orang, kita masih mahluk yang ada tanggung jawab yang bertuhan. Iya. Jadi lu gak semena-mena lu bunuh orang segala macem gitu kan. Tapi kan ini dari kacamata lu nih. Dari kacamata lu yang you know kenapa ada satu kelompok muslim juga yang bener-bener kayak anti banget sama Pancasila gitu. Kebohongan apa yang mereka percaya sehingga mereka ngerasa negara togut itu. Negara yang memerangi Islam malahan. Kalau ngomongin togut ya kurang togut apa waktu Rasulullah tinggal di Mekah. Zaman Kafir Quraish. Ya lu gak ngerti. Maksudnya gini. Waktu itu Rasulullah menyebarkan agama di Mekah which is minoritas musuhnya adalah Kafir Quraish yang membunuh siapa aja yang sholat. Kurang togut apa. Ibaratnya kurang memerangi apa sama Islam. Iya. Apakah kemudian Rasulullah bawa martir. Maju sendirian ngelawan segala macem. Enggak. Gitu. Beliau kemudian ya bersat lagi kemudian ke Madinah. Betul. Nah untuk itu. Nah sekarang apa yang membuat dia merasa lebih hebat dari Rasulullah. Iya. Kenapa dia ngerasa lebih mulia gitu. Dia ngerasa dari Rasulullah bahwa dia akan maju sendirian. Untuk ngejalanin sesuatu yang gak dijalanin juga sama Nabi. Jadi Nabi yang mana yang diikutin gitu. Hmm jadi kira-kira maksudnya dari gue yakin banget ya. Lu sendiri juga pasti ngerasa ada beberapa kelompok yang dari segi Ustadznya mungkin ya. Itu memberikan pengajaran bahwa Pancasila negeri demokrasi ini sebenarnya gak baik untuk Islam. Gitu. Sebenarnya gini kalau pemikiran seperti itu ada mungkin aja ada. Gua rasa ada. Waktu misalnya ya film Alif Lami Mal of the Science Fiction menurut gue. Disitu pun gue anggap bahwa. Ini film yang lu produce ya. Maksudnya itu dua arah gitu. Ya. Ya. Jadi oke ada pihak yang mungkin suka dengan polarisasi ini. Suka kita gak akur. Suka antara muslim non muslim gak akur. Atau sama muslim juga gak pernah akur. Ada pihak yang seperti ini. Ya. Tapi juga perlu interotasi diri. Bahwa juga ternyata ada juga pengajian yang begitu. Misalnya. Ya. Tapi bukan berarti itu di generalisasi semua pengajian begitu gitu. Betul. Bukan berarti semua orang Islam begitu gitu. Ya. Mungkin itu hanya minoriti ya. Ya gue bilang tadi. 0,2 persen. 0,2 persen. Which is kenapa? Itu yang lu anggap. Berarti Islam begitu tuh. Iya. Seperti itu gitu. Kita kemarin ngeliat ada polisi yang ketangkep. Apa namanya? Narkoba. Atau selingkuh dengan polisi lain. Gak artinya semua. Apa kita artiin satu belan satu institusi itu? Itu emang orangnya aja. Orangnya aja. Betul. Gue ngerasa Tuhan benar-benar sayang banget sama orang-orang yang ada di gereja di Makassar. Jadi memang mereka luka-luka tapi gak ada korban ya kalau gak salah ya. Tidak ada korban kematian ya. Gak ada. Dan begitu juga dengan yang di Mabes Polri. Tuhan sayang banget sama yang ada di Mabes Polri sehingga dilindungin. Tidak ada korban kematian juga kayak gitu. Kenapa gue ngajak lu banget ke channel Youtube gue ini? Karena gue ngerasa subscriber gue emang majoritas mungkin pembelok agama Nasrani. Misalnya seperti itu. Dan mungkin mereka gak akan nonton misalnya Ustadz lagi bilang kalau misalnya muslim gak seperti itu kok. Mereka gak akan nonton. Iya. Tapi gue berharap banget kalian nonton pembicaraan kita ini. Karena ini kayak karena ya itulah ya itu yang terjadi di Youtube gitu. Di algoritmanya tersebut itu akan membuat kita semakin terpolarisasi. Gue hanya. Sirkel masing-masing gitu ya. Exactly. Gue hanya dikasih di homepage yang gue suka. Yang misalnya gue nonton kotbahnya pastur ini, pendeta ini, romo ini. Dan abis itu musik-musik pujian seperti ini. Itu yang akan ada di homepage gue. Dan di homepage lu itu dakwahnya ini, kotbahnya Ustadz ini dan lain-lain. Dan sehingga ketika hal ini terjadi yang ada mungkin yang Ustadz-Ustadz ini bilang oh itu sesat dan lain-lain. Tapi yang di kita, kita gak sama sekali gak dapet pengertian ini gitu. Bahwa sebenarnya Islam itu adalah agama yang damai. Agama yang bener-bener mempromosikan banget kelembutan. Dan itu kita gak pernah dapet. Dan itu dia gue berharap banget ini justru bakal menjadi anomali di algoritma Youtube tersebut gitu. Dan mudah-mudahan bagi kalian yang nonton pun juga misalnya kalian ngerasa ini sesuatu yang sangat penting. Please share this video. Gue berharap banget lu bisa share ini. Dan again have an open mind gitu ya. Kita jangan sampai juga ikutan di sebuah bubble dimana kita kayak cuman ngedengerin wah agama kita yang paling bener, agama yang lain itu sesat. Kita yang akan masuk surga mereka akan masuk neraka. Stop. Kita bukan penjaga surga dan kita bukan penjaga neraka. Kita gak tau itu semua ada di tangan Tuhan gitu. Jadi sebisa mungkin please kita bener-bener gue pengen tutup dengan sebuah cerita gitu ya. Ada seorang ayah dia dateng membawa hadiah buat tiga anaknya oke. Anak yang pertama ketika dapet hadiah dia langsung kayak nangis. Dia yang bener-bener bersyukur banget dan dia bener-bener kayak cuman gak bisa berkata-kata. Dia cuman nangis aja berterima kasih. Anaknya satu lagi dia teriak-teriak men. Ketawa-ketawa ya terima kasih lu tau banget lu sayang banget sama gue dan lu ngerti banget gue maunya ini. Wah dia bener-bener ketawa-ketawa ambil naring-naring dansa-dansa gitu. Dan anak yang ketiga dia cuman diem aja yang terima. Dia diem, dia berlutut. Dia kayak bener-bener sayangin banget gitu barangnya dia gitu. Dan alangkah sedihnya kalo misalnya bokapnya setelah memberikan kebaikan atau hadiah tersebut ngeliat anaknya ini berantem karena mereka bilang lu harusnya kalo sama bapak dikasih hadiah ya teriak-teriak juga dansa-dansa juga kayak gue. Oh engga dong lu harusnya nangis kayak gue. Lu harusnya sujud kayak gue. Engga dong. Padahal sebenernya nyamannya mereka aja seperti apa. Dan bapaknya itu akan lebih seneng lagi kalo anaknya itu akur. Dan itu sih yang gue pegang banget di kepercayaan gue sendiri. Daniel Mananta bukan dari agama bukan dari apapun gitu. Jadi itu yang gue jadikan itu sebagai misi hidup gue disini gitu. Dimana gue berharap banget supaya ayah kita di surga, bapak kita di surga. Itu seneng kalo misalnya ngeliat ciptaannya sama saudara-saudaranya itu akur. Kayak gitu sih. Ya setuju gue sama lu. Jadi ibaratnya kalo dalam Islam itu ada lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin adalah satu jenis statement toleransi yang kamu beribadah dengan agamamu, aku beribadah dengan agamaku, kita bisa tinggal bareng. Kita bisa hidup bareng. Ya. Tanpa gue harus mengganggu kamu dan sebaliknya. Dan bahkan di ajaran kita juga di Islam juga, kita dilarang untuk mengganggu orang lain beribadah. Ya. Dilarang. Bahkan sampe kita mencela agama lain pun gak boleh. Mencela aja gak boleh. Karena apa? Pada saat kita mencela agama lain maka itu memberikan hak kepada dia untuk mencela agama kita. Wow. Jadi ketika misalnya dia dengan alih-alih dakwah tapi justru bikin nama muslimnya jelek. Itu malah dosa. Uh. Apakah Rasulullah bunuh? Enggak. Karena ibaratnya ketika dia, dia bayangin kalau dia bunuh, maka dia akan menjelekan agamanya bagaimana seorang nabi bunuh sahabatnya. Uh. Ya. Jadi ibaratnya beliau menjalankan marketing dengan bagus walaupun dalam hati, uh ini orang gitu. Lu kita gitu, ibaratnya cukup dengan good marketing aja lu udah berjihad. Lu good marketing lu udah berda'wah. So good. Jangan terlalu small untuk memandang Islam itu terlalu kecil gitu. Iya. Ketika teman-teman mungkin mandang Islam seperti itu. Sama halnya juga ketika teman-teman muslim waktu jaman ada penusukan para ustad tuh yang dibilang orang sakit jiwa saat itu kan. Hmm. Kita gak nge-post. Karena apa? Pasti kalau kita memblow up itu, orang akan menyangka pelakunya pasti bukan orang muslim. Wow. Which is orang muslim sendiri, kita gak ngelakuin itu kok. Hmm. Kan gitu. Sama hal seperti itu. Jadi ibaratnya kenapa gue juga... Karena lu ngelindungin. Lu ngelindungin. Ya benar. Jadi ibaratnya kenapa gue gak nge-blow up hal-hal semacam itu. Karena kecuali di luar negeri ya. Hmm. Kenapa? Karena pasti itu ibaratnya yang punya campaign itu terendors. Ya wow. Karena ini seolah buat campaign bro. Ya, ya. Terrorisme segala macem. Ini seolah buat campaign. Nama siapa yang mau dijatuhin aja gitu. Wow. Dengan campaign apa yang mau dijatuhin. Ini seolah buat campaign. Sama juga seperti hanya bunuh ustad. Langsung ini pasti kerjaan non multi. Langsung begitu. Ya. Belum tentu. Ya. Siapa tau emang ada yang pengen lu pada berantem gitu. Ya mudah-mudahan yang nonton channel ini juga. Sama pasti. Ada yang belum nonton ngeliat buka gue sebel juga udah ada gitu. Memang kadang-kadang gue juga suka iseng. Kadang-kadang gue suka gemes kayak. Kemana tuh asli gue gemes sama kerjaannya gemes. Kemudian defensif ya. Which is gue kemudian. Oh gue salah engel. Oke gue salah. Jadi ibaratnya. Hal seperti ini terjadi di masyarakat kita. Bagaimana kita gampang banget. Judgment apalagi. Judgment tersebut hanya berjarak antara jepol sama impon. Wow. Gitu. That's so good. Let's close in that. Thank you so much. Ri thank you so much. Ini dadakan banget. Dan gue seneng banget sih. Akhirnya bisa ngobrol. Iya makanya. Belum bener sedalam ini. Dan gue ngerasa ini bukan. Terakhir kalinya kita ngobrol. Terdiskusi terus aja ya. Diskusi terus aja. Soalnya gue suka juga mic lu kayaknya. Oh ya makasih jangan diambil. Tinggal aja tinggal. So guys. Again thank you so much. Yang udah dengerin. Dan bener-bener dari awal sampai habis ngikutin banget. Dan please. Kalau misalnya lu. Mungkin ada temen yang menurut lu. Harus dengerin banget. Wajib banget dengerin ini. Untuk membuka pikiran mereka. Share video ini. Subscribe jangan lupa juga. Atau. Yo bantu kita juga. Di kolom komentar. Menurut kalian pendapat. Apa yang kita obrolin barusan ini. Seperti apa. Menurut pandangan kamu juga. Dan please. You know. Let's not try to. Seperti yang tadi lu bilang gitu. Jangan berusaha untuk menurunkan. Atau mencela agama-agama lain gitu. Let's just respect. Kita apresiasi agama-agama saudara-saudara kita gitu. Karena emang mereka. Nyamannya seperti itu. Dan kita nyamannya seperti ini. Ya udah. Dengan seperti itu. Kita akan sama-sama nyaman. Ya gak sih. So again. Thank you so much. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di app Daniel Manatan Network. All right. Dan pastikan kalau misalnya ada tetangga lu yang mulai-mulai ngomong. Yang jelek-jelek gitu ya. Soal agama saudara kita gitu misalnya. Please. Please share this video. Please. Okay. Supaya pandangan mereka terbuka banget gitu. Karena apa? Karena tetangga saling menyangga bukan menyangga. Alright. Peace out people. Thank you.